Krisis Meksiko ini dimulai pada tahun 1960-an sampai dengan 19 tahun 1970-an, di mana negara-negara Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, dan Meksiko minjam uang dalam jumlah besar kepada kreditor internasional untuk kegiatan industrialisasi, terutama program infrastruktur. Pinjaman yang dilakukan oleh Meksiko berupa USD. Ketika ekonomi dunia mengalami resesi pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, negara-negara berkembang mengalami krisis likuiditas. Peningkatan harga minyak pada tahun 1973 sampai dengan 1980 menyebabkan banyak negara mencari lebih banyak pinjaman untuk menutupi harga minyak yang tinggi. Ketika suku bunga meningkat di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1979, pembayaran hutang juga meningkat, yang akhirnya mempersulit negara peminjam untuk membayar kembali hutang yang mereka miliki. Merosotnya nilai tukar dengan USD berarti bahwa Meksiko memiliki hutang yang jika dikonversikan ke mata uang Meksiko menjadi sangat besar, serta kehilangan daya beli. Kontraksi perdagangan dunia pada tahun 1981 menyebabkan harga sumber daya primer atau ekspor terbesar Amerika Latin turun. Antara tahun 1975 dan 1982, hutang Amerika Latin kepada Bank Konfesional meningkat pada tingkat tahunan kumulatif sebesar 20,4%. Pinjaman yang meningkat ini menyebabkan Amerika Latin melipat gandakan hutang luar negerinya dari yang awalnya 75 miliar USD pada tahun 1975 menjadi lebih dari 315 miliar USD pada tahun 1983. Terjadinya penurunan cadangan devisa Meksiko memaksa pemerintah Meksiko untuk melakukan devaluasi terhadap peso sehingga membuat beban hutang dalam mata uang USD meningkat, terutama ke Bank Konfesional Amerika Serikat. Pada 12 Agustus 1982, Menteri Keuangan Meksiko Silva Hertog menginformasikan kepada pemerintah Amerika Serikat dan IMF bahwa Meksiko tidak dapat membayar hutang luar negerinya sebesar 80 miliar USD. Hal itu membuat Meksiko sebagai negara Amerika Latin pertama yang gagal membayar hutang luar negerinya. Krisis hutang tahun 1982 merupakan krisis terburuk sepanjang sejarah Amerika Latin. Pendapatan dan impor turun, pertumbuhan ekonomi mengalami stagnansi, pengangguran naik ke tingkat yang tinggi, dan inflasi mengurangi daya beli masyarakat kelas menengah. Selain itu, Meksiko juga mengalami kebangkrutan perbankan. Dalam menghadapi jatuhnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi, rencana Becker dilaksanakan pada tahun 1982 yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, James Becker. Sebagai imbalan atas reformasi ekonomi, negara dengan hutang tinggi akan mendapatkan akses baru ke pinjaman baru jangka menengah. Pada bulan Juni 1983, Paris Club yang mewakili kreditor pemerintahan menjadwalkan ulang hutang negara Meksiko yang terhutang kepada negara-negara kreditor utama. Dengan pulihnya akses pasar modal, reformasi ekonomi diharapkan dapat membuat debitor keluar dari hutang. Namun, arus keluar modal justru naik, bukannya turun. Inflasi meroket, investasi turun, dan selama periode 1982-1988 tidak ada pertumbuhan ekonomi sama sekali di Meksiko. Akibatnya, hutang luar negeri naik menjadi 78% dari PDB pada tahun 1987, menandai kegagalan Becker Plan. Pada bulan September 1989, Brady Plan diberlakukan untuk menggantikan Becker Plan. Bank umum yang terlibat dalam Brady Plan memiliki tiga opsi. Yang pertama, bank dapat menukar pinjaman lama dengan obligasi baru dengan diskon 35% dari nilai nominalnya, menjaga suku bunga pada tingkat pasar atau setara dengan libor plus persen. Kedua, bank dapat menukar hutang lama dengan obligasi baru nilai nominal atau disebut dengan obligasi par dengan tingkat bunga tetap 6,25%. Yang ketiga, bank dapat memberikan pinjaman tambahan selama tiga tahun ke depan yang setara dengan 25% dari pinjaman jangka menengah dan panjang awal bank, yang berarti tidak ada keringanan hutan tetapi pemberian uang baru. Brady Plan secara substansial meningkatkan kemampuan Meksiko untuk membayar hutang luar negerinya dengan mengurangi pembayaran bunga dan pembayaran pokok. Terima kasih telah menonton!